Bermain di Stadion Jasim bin Hamad, Senin, 15 April 2024, malam WB, tim Tuan Rumah menang dengan skor 2-0. Qatar memimpin sebelum judah babak pertama melalui tendangan penalti Halit Ali menyusul pelanggaran Rizky Rido. Indonesia memulai babak kedua dengan agresif sebelum mendapat pukulan telat ketika Ivar Jenner diberi kartu merah. Ivar menerima kartu kuning kedua usai dianggap melakukan pelanggaran berbahaya meski tayangan ulang tak menunjukkan demikian. Keadaan menjadi lebih buruk bagi Indonesia pada menit ke-54 ketika Qatar mampu menggandakan keunggulan. Ahmed Arawi mencetak gol kedua bagi Qatar melalui tendangan bebas yang gagal dijangkau oleh Ernando Ari. Indonesia harus bermain dengan 9 di penghujung laga setelah Ramadan Sananta juga mendapat kartu merah. Terlepas dari hasil akhir, duel Qatar versus Indonesia tercoreng oleh sejumlah keputusan kontroversial wasit. Beberapa keputusan wasit Nasrulo Kabirov dianggap merugikan skuad Garuda muda dan menguntungkan Qatar. Namun, pelatih Qatar Ilidio Vail mengaku tidak peduli soal keputusan kontroversial wasit. Menurutnya, anak-anak asuhnya pantas memenangi pertandingan karena perjuangan mereka di lapangan. Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu menegaskan timnya saat ini fokus menatap laga selanjutnya. Tomorrow Ons, julukan Qatar, dijadwalkan akan menghadapi Jordania. Pada pertandingan kedua di grup A, duel kedua tim bakal tersaji di Stadion Jasim bin Hamad, Kamis, 18 April 2024. Malam waktu Indonesia Barat Vail menilai pertandingan melawan Jordania akan menyajikan tantangan yang lebih berat bagi timnya. Sementara itu, Indonesia akan melakoni laga kedua melawan Australia di Stadion Abdullah bin Halifah, Doha. Terima kasih telah menonton!